Para peserta vaksin boster mulai mendatangi gedung karya Dharma Kabupaten Pacitan. Mereka ini berasal dari kalangan lansia, purnawirawan, pekerja pemerintah, dan para wartawan. Vaksin boster yang dimulai sejak hari Senin tanggal 17 Januari 2022 membawa total 16.000 dosis untuk Kabupaten Pacitan. Dengan total tersebut, diharapkan dapat mencakup seluruh masyarakat yang disasar. Total dosis yang diberikan di gedung karya Dharma sendiri adalah 549 dosis. Vaksin boster ini sendiri diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hendra Purwaka yang menyampaikan pentingnya vaksin boster serta hembauan pada masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan. Kemudian acara dibuka oleh Gagarin, selaku Wakil Bupati Pacitan yang mewakil Bupati Pacitan karena sedang berhalang hadir. Wakil Bupati lalu menyampaikan sambutan dan kemudian memukul gong sebagai penanda dimulainya vaksinasi boster. Para peserta kemudian dipanggil sesuai antrian dan melakukan screening. Kemudian mereka akan disuntik vaksin boster apabila telah memenuhi kriteria. Vaksin boster sendiri hanya boleh diterima oleh peserta dengan umur 18 tahun ke atas serta sudah terhitung sejak 6 bulan lalu menerima vaksin dosis 2. Sasarannya itu disampaikan usia 18 tahun dengan dosis lengkap primernya dosis 2 dan itu dilaksanakan lebih dari 6 bulan yang lalu. Dan prioritas ini saat ini juga prioritasnya adalah lansia. Jadi lansia yang namanya di Kabupaten Pacitan Alhamdulillah kita sudah berkontanya kan sudah 85 persen. Kemudian lansianya sudah 65 persen. Jadi kita Alhamdulillah sudah diperbolehkan melaksanakan boster usia di atas 18 tahun. Menanamkan tanggal 12 Januari kemarin presiden. Hari ini pemerintah Kabupaten Pacitan menjaga lanjuti dengan pelaksanaan untuk give off untuk vaksin boster. Sehingga kita nanti tepat pulih kembali keadaan seperti sediakala. Kegiatan ekonomi sudah berjalan. Demikian kegiatan-kegiatan yang lain sudah bisa berjalan dengan baik. Terutama kegiatan sosial masyarakat. Jadi itu. Pelaksanaan vaksin boster sendiri hanya dapat dilakukan oleh wilayah yang memenuhi kriteria yaitu telah tercapainya vaksinasi COVID-19 70 persen untuk sasaran total serta 60 persen untuk sasaran lansia. Yaitu telah tercapainya vaksinasi COVID-19 70 persen untuk sasaran total serta 60 persen untuk sasaran lansia. Lansia sendiri menjadi sasaran utama untuk vaksinasi boster dikarenakan tujuannya yang mengutamakan kaum rentan terinfeksi COVID-19 di masyarakat untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Trinoto melaporkan.